Nah, jika saat ini nggak kunjung mundur dari Gerinda, Arief pun katanya mengacam akan melaporkan mantan Cawapres Parabuo ini ke mahkamah Partai Gerinda. Dengan alasan telah melawan keputusan Partai, serta menusuk Parabuo dari belakang. Halo, selamat, selamat, selamat. Saya kali ini terharu dengan acara nikahannya Kak Esa. Kenapa begitu? Karena banyak banget politis yang manfaatin acara itu buat jadi agenda politik secara nggak langsung. Benar nggak? Ada lihat kan? Ya, kali ini saya nggak mau bahas soal nikahannya Kak Esa. Tapi, saya mau bahas soal Sandiaga Uno yang bikin beberapa pihak kelihatannya sebel. Dengan manuvernya dia yang katanya sih udah siap nyapres. Oke, dilansir dari Wikipedia. Dokter Haji Sandiaga Salahudin Uno Kuda Diri BBA MBA. Uh, banyak banget gelarnya. Dia lahir 28 Juni 1969. Dia seorang wirausahan dan politisi berdarah Gorontalo Jawa lahiran Pekanbaru Riau. Jelas berkebangsaan Indonesia. Dari silsilah keluarga ayahnya, Sandi ini memiliki klan Uno Mono Arfa yang merupakan bagian dari keluarga besar Kesultanan Gorontalo. Sandi juga memiliki kerabat keluarga dengan salah satu tokoh politik nasional ya. Soho Harso Mono Arfa. Dari silsilah hidupunya, Sandi Uno ini berasal dari Demak, Jawa Tengah. Dia pun merupakan kekuanakan dari tokoh pendidikan nasional yaitu Arif Rahman. Pada masa bakti Oktober 2017 sampai September 2018, Sandi pernah mengembang tugas sebagai wakil gubernur DKI Jakarta ke-14 bersama dengan gubernur terpilih Anies Baswedan. Di 2020, Presiden Joko Widodo menunjuk Sandiaga untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Utama di Kabinet Indonesia Maju dan dilantik bersama 5 menteri dan wakil menteri lainnya. Itu tanggal 23 Desember 2020. Nah, waktu 2007 dia pernah dinobatkan menjadi 122 orang terkaya di Indonesia versi majalah Asia Globe dengan total aset perusahaan sampai 80 juta USD. Di 2008, dia dinobatkan lagi jadi orang terkaya ke 63 di Indonesia ya dengan aset 245 juta USD. 2009, masuk lagi sebagai pendatang baru dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Majalah tersebut menuliskan Sandi memiliki kekayaan sebesar 400 juta USD dan berada di peringkat 29. Nah, di 2018 peringkatnya turun ke 85 karena kekayaannya taksirannya sekitar 300 USD. Hah, ngeri banget hartanya ya. karir Sandiaga Uno di dunia politik bisa dibilang cemerlang. Dia juga dipercaya untuk memegang jabatan ketua tim pemenangan pemilih partai Gerindah. Darah politiknya dia mengalir melalui kakek. Kakeknya ini ya, Abdul Uno yang pernah mendirikan partai politik di Gorontalo bernama Gerakan Kebangsaan Indonesia di awal kemerdekaan Gorontalo ini merupakan ibu kota wilayah Sulawesi Utara yang pengaruhnya meliputi Teluk Tomini dan sekitarnya. Sandi mengaku selama berkarir di dunia politik dirinya telah menghabiskan dana ya kurang lebih katanya 1 triliun rupiah. Wow, banyak banget ya. Nah, di Pilkada 2017 waktu berpasangan dengan Aris Baswedan dia menghabiskan dana kurang lebih sebanyak 300 miliar. Dan saat menjadi pasangan Prabowo Subianto di Pilkras 2019 ya 600 miliar katanya telah dikeluarkan. Wow. Sebenarnya sih ya kalau dibandingkan Anis Sandi ini lebih unggul untuk soalnya pres. Kenapa begitu? Ya pertama dia udah jelas punya logistik wow, besar banget. Harta kekayaannya aja itu mencapai puluhan triliun. Setengahnya dikeluarin udah cukup untuk biaya okos politik di Pilkras. Nah, kalau Anis harta kekayaannya kurang lebih katanya puluhan miliar rupiah. dari penyebutannya aja udah beda. Yang satu triliunan yang satu miliaran. Nah gimana tuh? Jadi mau gak mau harus ada nih orang yang katakan oligarki mungkin ya yang melandai Anis meskipun para pendukungnya ngomong Anis ini capres yang anti sama oligarki. perkaya. Silahkan aja. Yang kedua Sandi punya partai. Ini partai gerinda. Sedangkan Anis ya gak ada dia. Mau jadi politisi mau diusung parpol jadi cagup. Mau diusung jadi capres oleh Nasdem mau tapi gak mau jadi kader partai. Mungkin Anis ya dia mikir kalau jadi kader partai beban kerjanya dia jadi lebih banyak untuk jalanin tugas-tugas yang diberikan partai kepadanya. Dan mungkin aja harus ada setoran untuk penghasilannya ke partolnya. Mungkin. Ya yang namanya presiden itu ya gak bisa non-partisan berada. Kecuali dari tujuh presiden Republik Indonesia yang ada semua merupakan kader partai. Mulai dari Soekarno kader PNI Soeharto Golkar Habiby Golkar Gus Dur PKB Megawati PDIP SBY Demokrat Cokowi PDIP dan Sandi lebih neutral kelihatan. Beda Anis beda Sandi jelas itu. Nah dengan begitu Sandi ini bisa dikatakan ya sudah bisa diterima oleh banyak golongan manapun termasuk golongan minoritas. hal ini yang membuat ex-wanggup DKI tersebut katanya pede menyatakan diri siapnya pres. Mungkin karena dia mikir ya Anis aja yang modalnya segitu-gitu kurang dari dia prestasinya pas-pasan bisanya pres. Lah dia juga bisa dong mungkin dia mikir gitu. Belum lagi beberapa kelompok yang sudah menyatakan dukungan ya kan kepada dirinya nih untuk jadi capres 2020. Seperti forum istimewa ulama Jawa Timur istimewa ulama Banten istimewa ulama Sumatera Selatan Peti Jarial relawan masa Setia Andi relawan UMKM emak-emak for Sandi dan banyak lagi. Termasuk ketua umum PAN Zulkifi Hasan juga udah pernah menyatakan ingin mendukung Bang Sandi. Makin MPD dia. Ah nyapres deh. Tapi apa yang terjadi ya? Bukannya mendapatkan respon positif dari Gerindra terkait rencana pencapresannya. Sandi malah kena semprot dari Andre Rosyade dengan lugas Andre ini bilang Sandi nyapres ini gak bisa lewat Gerindra. Karena tiket capres partai itu cuma buat Prabowo seorang. katanya gitu. Gak bisa nih jadi capres Gerindra karena ya kalau pengen ncapres nah dari Gerindra ini cuma bisa Prabowo seorang. Tentu gak bisa Sandi dari Gerindra. Intinya ada seperti itu. Udah tembak. Hah. Ya gak cuman itu. Andre juga menjelaskan bahwa seluruh kader Gerindra dari Sabang sampai Marauke dari Nyangas sampai Pulau Rote udah sepakat menukum Pak Prabowo maju bertarung lagi di Pilpres 2024 datang. Begitupun dengan kadar Gerindra yang lain itu Arif Poyono cara terang-terangan dia terkesan kayak mengusir Sandi yang mau nyapres itu dari Gerindra. Kalau siap maju nyapres dari parpol lain enggak apa-apa sebaliknya Sandi mundur dari Gerindra. Karena hasil Rapinas sudah metakkan Prabowo sebagai capres. Itu kata Bu Arif. Enggak berhenti sampai situ doang. Arif juga minta Sandi untuk mundur dari kursi Menteri. Karena apa? Karena di kabinet itu yang mewakili Partai Gerindra. Katanya tolong mundur dari Gerindra. Jangan jadi benar lagi di Gerindra. Dia mengucap itu sambil kesel. Nah jika Sandi ini enggak kunjung mundur dari Gerindra. Arif pun mengacam akan melaporkan mantan Cawapres Parabowo ini ke melahkamah Partai Gerindra. Dengan alasan telah melawan keputusan Partai serta menyusup Prabowo dari belakang. Ngerli ngeri 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 ya gimana ya Pak Prabowo memang misalnya cuman ditusuk dari belakang kalau dari depan termain pedang dia ya kan kayaknya Om Sandi bisa dibilang lupa sejarah kalau Gerindra itu dirikan cuma buat kendaraan politik Prabowo menuju RI1 karena dia sebagai owner sebagai ketua umum sebagai donatur ya kan ya semua makanya keputusan Partai itu ada di tangan dia terbukti kok dia udah berkali-kali kalah di Pilpres dan kelihatannya bakal kalah lagi mungkin ya di Pilpres 2024 tetap aja gak ada satupun kader Gerindra yang berani bersuara supaya partainya ya ngusung Capes lain aja jadi selama Prabowo ini masih hidup dan masih punya nafsu berpuasa jangan berharap deh bakal ada calon lain yang diusung oleh Gerindra sebagai Capes ya mending Sandi Yuno ini mundur secara teratur menjelang 2024 kalau serius mau Capes ya kan mundur aja pindah ke Golkar ke depan supaya bisa diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu karena kalau dia tetap di Gerindra dan mau nyapes juga bukannya jadi capes beneran nantinya malah mungkin yang ada kena semprot padlison bener ya oke lah kita tahu bahwa semua bisa melakukan manufra apa aja dan itu biasa dalam berpolitikan di Indonesia horornya politik itu ya kayak gini di Indonesia di Indonesia Terima kasih.